Sampai saat ini, KPU Marujambi masih terus menerima pengembalian logistik pemilu 2024 dari seluruh PPK di kabupaten tersebut. Seperti pada hari Minggu Dinihari 24 Februari 2024, surat-surat pemilu dari darah terpencil dan tersulit sampai di kantor KPU Marujambi dengan selamat. Seperti inilah kondisi jalan raya yang rusak dan terdampak banjir yang harus dilalui kendaraan ekspedisi logistik pemilu 2024 di Kecamatan Kumpay, Marujambi, pada Minggu Dinihari 24 Februari 2024 saat pengembalian ke KPU Marujambi. Setelah sekitar 10 jam melewati jauhnya jerat tempuh dan medan sulit dari wilayah terpencil tersebut, akhirnya pengirman kembali logistik pemilu ke KPU Marujambi bisa sampai dengan selamat. Menurut Ketua KPU Marujambi, Ali Mutakin, di wilayah tersulit dan terpencil di Marujambi tersebut, terdapat 82 TPS yang tersebar di 17 desa. TPS itu ada 85 TPS yang untuk Kumpay, Kecamatan Kumpay, tersebar di 17 desa. Siang tadi sudah selesai pagi-pagi tadi, mereka ini lewat jalur tersulit, itu aksesnya itu menuju ke KPU KPU Marujambi ini, menempuh jalur-jalur ini yang terkena banjir. Ada aksesnya putus jalan itu, di sana itu. Makanya sampai tengah malam ini baru nyampe PPS ini. 425 kota. Tadi juga dibantu oleh alat gerak itu yang bantu evakuasi mobil-mobil, yang mobil-mobil truk yang bawa logistik ke KPU itu untuk bisa melewati jalur itu yang terkena banjir itu. Sekitar 300 meter lah yang terkena banjir itu. Alhamdulillah mobil kita bisa lewat. KPU Marujambi menargetkan pada 28 Februari 2024 mendatang, seluruh PPK bisa menyelesaikan proses rekapitulasi penghitungan hasil seorang pemilu 2024 dan akan dilanjutkan ke tingkat kabupaten. Dari Marujambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.